Terima kasih. Di awal film, kita diperlihatkan suasana di sebuah desa di sekitar kaki Gunung Ciremai. Para penduduk desa sedang beraktifitas seperti biasanya. Setelah, Jaka Sembung berhasil menghancurkan benteng kompeni di daerah Palimanan. Kini, Jaka bersembunyi di rumah Pamannya, sekaligus menyusun rencana untuk melakukan perlawanan kepada kompeni di daerah lain. Sang Paman mengatakan, tidak semua orang punya pemikiran seperti Jaka. Masih banyak kubu-kubu dari orang pribumi sendiri yang justru lebih senang dan bergandingan tangan dengan kompeni. Tiba-tiba mereka dikagatkan dengan suara gemurur dan tak lama kemudian terdengar ledakan yang sangat dahsyat akibat dari meletusnya Gunung Ciremai. Suasana menjadi kacau, semua orang berhamburan keluar rumah berlari ketakutan untuk segera meninggalkan tempat. Letusan disertai angin kencang, lahar panas, dan juga gempa bumi membuat suasana semakin mencekam. Diperlihatkan seorang petapa sakti berada di dalam sebuah gua, dia adalah Balung Wesi yang terbangun karena gua akan segera runtuh. Terlihat seorang perempuan yang sedang mencari suaminya, di saat yang sama, Balung Wesi berhasil keluar dari dalam gua. Jadilah perempuan tersebut menjadi korban pertama keganasan Balung Wesi yang haus dan penuh dendam kepada kisah puangin guru Jaka Sembung. Kembali pada Jaka Sembung dan para penduduk yang terpaksa mengungsi, kini mereka telah sampai pada sebuah desa bernama Desa Sumber. Di sana mereka disambut baik oleh Pakuwo dan juga warga setempat. Saat Jaka berpapasan dengan seseorang yang terlihat angkuh bersama seorang menir Kompeni, Pakuwo menjelaskan bahwa dia adalah Demang Asmara, pemimpin desa yang kejam, suka memiras warga dan melakukan apa saja demi sebuah jabatan dari Kompeni. Tidak ada satupun rakyat yang berani melawan, dikarenakan Kedemang dibantu para jawara, dan Kompeni akan menyiksa siapa saja yang melawan. Scene berganti di sebuah rumah megat milik seorang menir Kompeni dengan penjagaan yang super ketat. Di sini terlihat aksi pencuri bercadar, dia adalah Bajing Ereng yang sedang beraksi merayap dengan tali di dindin untuk memasuki rumah tersebut. Setelah Bajing Ereng mendapatkan kotak berisi uang, dia pun akan pergi. Namun sang nyonya menir terbangun dan melihat aksi pencurian tersebut. Mendengar suara tembakan sontak para penjaga, langsung siaga dan mengejar Bajing Ereng. Namun, karena ketangkasan dan kecepatannya memanjat dan meloncat di atas pohon, Bajing Ereng berhasil meloloskan diri. Tanpa sengaja, Jaka sembung melihat aksi Bajing Ereng yang menyelinap di atas rumah warga sembari membawa sebuah kotak. Jaka juga melihat Bajing Ereng membagikan uang dalam kotak itu kepada warga yang sangat membutuhkan. Dari sini kita tahu bahwa Bajing Ereng melakukan aksi pencurian di rumah sang menir bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada rakyat miskin dan kesusahan akibat dari kekejaman kompeni dan para sekutunya. Atas aksi Bajing Ereng yang meresahkan ini, sang menir akhirnya memanggil Kidemang Asmara untuk segera mencari tahu dan menangkap siapa itu Bajing Ereng. Kidemang yang malu melihat sang menir marah, mengumpulkan semua warga desa. Di sini Kidemang menyeret seseorang warga yang tak tahu apa-apa tentang Bajing Ereng, demi tujuan menakut-nakuti penduduk desa. Kidemang melanjutkan akan menyiksa siapa saja yang berani menyembunyikan Bajing Ereng, dan sebaliknya akan memberi hadiah bagi siapa saja yang bisa memberitahukan keberadaan Bajing Ereng. Malam harinya Bajing Ereng melakukan aksinya, Kali ini rumah Kidemang Asmara yang menjadi sasarannya. Para penjaga yang jumlahnya kali ini lebih banyak, tak ingin menyanyiakan kesempatan itu untuk memburu Bajing Ereng. Pasukan kompeni pun datang untuk membantu, namun karena kecepatan dan kecerdikan yang dimilikinya lagi-lagi Bajing Ereng, berhasil meloloskan diri. Di tengah pelariannya Bajing Ereng bertemu dengan Jaka Sembun, mengira Jaka adalah orang Kidemang Asmara, Bajing Ereng langsung menyerangnya, perkelahian pun terjadi. Hingga Jaka berhasil mengalahkan Bajing Ereng. Kesalahpahaman itu pun berakhir, karena mempunyai tujuan yang sama yaitu memberontak terhadap kompeni, mereka pun akhirnya berteman dan siap saling membantu. Di saat yang sama Balung Wesi telah datang dan membuat kericuhan, membunuh siapa saja yang menghalangi langkahnya dalam mencari kisapu angin dengan dendamnya yang membara. Seorang warga mendatangi Jaka dan memberitahukan kedatangan Balung Wesi. Dia menceritakan bahwa dulu Balung Wesi adalah perampok kejam yang menguasai desa-desa di sekitar Gunung Ciremei yang terpaksa mengakui kehebatan kisapu angin. Karena kekalahannya itulah Balung Wesi bertapa, dan kini ia kembali untuk menantang kisapu angin menuntaskan dendamnya. Balung Wesi yang saat ini sudah memasuki gerbang sang menir. Semua penjaga tak mampu menahannya, dan tak ada satupun senjata yang mampu melukai tubuhnya. Kedemang dan si mata iblis mendatangi untuk menenangkan Balung Wesi menjelaskan bahwa Kompeni bukanlah musuhnya. Mereka pun bersatu sama-sama ingin memburu Jaka sembung dan kisapu angin. Saat siang hari, Kompeni dan para sekutunya kembali meneror penduduk desa, mereka menyiksa dan mendesak para warga untuk menunjukkan di mana Bajing Irang berada. Hingga Ruijah alias Bajing Irang yang tak tahan melihat saat penderitaan warga itu pun menampakkan diri. Pertarungan pun terjadi ya. Di sini Bajing Irang tidak sendirian, Jaka sembung turut membantu melawan Kompeni dan para sekutunya itu. Saat Bajing Irang melawan si mata iblis, hampir saja ia terbunuh oleh tatapan ngot si mata iblis. Namun Jaka dengan cepat menolongnya dan membawanya pergi ke suatu tempat untuk menyembuhkan semua luka di tubuhnya. Kedemang datang bersama Dewi Permone. Di sini si mata iblis mengatakan bahwa dia hampir saja membunuh Bajing Irang. Namun diselamatkan oleh Jaka sembung yang baru mereka ketahui telah berada di sini dan bergabung dengan Bajing Irang. Mendengar telah bergabungnya Jaka sembung bersama Bajing Irang. Sang menir menugaskan Kedemang untuk menangkapnya dan akan mengangkatnya sebagai wakil bupati jika tugas itu berhasil ia lakukan. Kedemang mengatakan akan mudah menangkap Jaka sembung karena para jawara seperti Balumwesi dan si mata iblis telah bergabung dengan kompeni. Bagaimana hebatnya kesehatan siang Bajing Irang. Saya percaya pada Kedemang.